Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel kawan-kawan semua jadi di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat video reaksi nya di satu HP jika teman-teman tidak ada HP lain atau HP cadangan bisa dimanfaatkan satu HP saja bagaimana caranya simak terus sampai habis let's go Oke kawan-kawan jadi caranya itu kita bisa klik titik tiga di paling pojok kiri ini ya klik titik tiga lalu kita tahan saja terus kita lepaskan Nah jadi di sini tuh bakalan ada kayak slide lagi ya ada barisan aplikasi kesini kita bisa membuka tiktok YouTube ataupun yang lainnya untuk kita lihat video-video yang akan kita reaction jadi disini saya akan membuka tiktok kita buka saja tiktoknya disini nah selagi kita nunggu tiktoknya asik bisa depok lagi 200 ribu siapa tahu jadi satu miliar gara-gara judi slot online waaah jadi disini ada tips ya yang saya berikan kepada teman-teman semua semoga bermanfaat jika kita membuat video reaction maksimalkan 15 detik kita nonton video orang itu kita beri komentar ya disini ada penjelasan dari YouTube kita tidak papa gitu ya tidak masalah untuk mereaksin video orang ataupun seperti menceplak gitu ya tapi ada video reaction kita ya ada reaksi ataupun ada tanggapan dari kitanya Oke kita lanjut si Paing duitnya banyak tahu deh bukannya dia kagak punya duit ya jangan asal ngomong ah baju tuh dijaga si Paing itu dia lagi menang dulu di judi online slot hehehe pokoknya tajir melintir tuh anak ya gak ya pri gara-gara judi online dia duit sampai belipet-lipet tuh eh makanya gue saranin lu kalau mau tajir melintir mendingan pesan gidi online lewat si Paing investasi kalau bahasa kerennya mah kayak gue nih berdua nah kalau kita berdua udah cik Oke teman-teman untuk cara kedua ataupun cara selanjutnya itu bisa kita menggunakan aplikasi tambahannya ada di Google Play Store ataupun App Store nama aplikasinya tuh Vidma recorder light ya Nah yang ini kita klik saja Oke sudah lalu kita itu bisa langsung menggunakan tulisan facecam nya ya Nah di sini ada aplikasi ataupun ada opsinya gitu ya ada pilihannya kita tutup saja nih iklan Nah di sini ada di pengaturan untuk facecam nya di sini ada nah di peralatan disitu temen-temen bisa lihat ada tulisan facecam ataupun kamera wajah gitu ya kita aktifkan saja langsung saja kita mereaksin langsung saja kita mereaksin ini cukup simpel gitu ya teman-teman jika menggunakan aplikasi gue baru nemuin nih lawan Barat Akai aku lawan Barat kalah mulu gua kita sekirin Saranjana 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 dia